Kita mempelajari tipe-tipe konten, sekarang tipe-tipe sumber konten. Sumber konten adalah sumber daripada konten itu berasal, artinya yang membuat, menulis, atau mengarang konten tersebut. Yang pertama adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam dalam suatu jenis bidang tertentu, atau subject matter expert, SMA. Jadi ketika kita ingin membuat konten, kita pastikan konten itu berasal dari bidang yang ekspert di bidangnya, supaya konten itu dapat berbicara dengan sendirinya, dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki bobot yang bagus, yang baik, dan biasanya kalau misalkan dari ekspert itu akan unik, akan sesuai dengan keunikan daripada si ekspert tersebut. Misalkan kita membuat konten tentang nasi goreng pedas, cabai merah, Nah, pembuat konten itu tidak hanya sekedar membuat konten menggunakan EI misalnya, seperti yang sudah kita contohkan, tapi yang lebih baik adalah pembuat konten itu sudah berpengalaman dalam membuat nasi goreng pedas, cabai merah, sehingga memiliki foto-foto atau video-video ketika dia membuat, ketika memasak gitu ya, ketika membuat nasi goreng tersebut, ketika mencoba kombinasi-kombinasi masakan yang berbeda, dengan berbagai topping yang berbeda, ada dokumentasi foto, kemudian resepnya, dan lain-lain lain, dengan komplit gitu ya, nah konten itu akan stand out, akan berbicara dengan dirinya, dan akan memiliki bobot yang baik, baik di mata sesajin, ataupun di mata para penirsa. Kemudian yang kedua adalah penulis konten yang sudah memahami domain bidang bisnis atau usaha Anda. Misalnya Anda memiliki chef, atau Anda yang memasak sendiri tentang nasi goreng pedas tersebut ya, Anda memiliki konten writer yang mendokumentasikan, misalkan yang membuatkan, men-shoot videonya ketika Anda memasak, kemudian juga menuliskan resepnya, membantu menuliskan resepnya gitu ya, memfoto-foto, dokumentasi, dan lain-lain, kemudian konten writer itu baru membuat artikelnya. Jadi bukan Anda yang membuat, tapi konten writer. Nah pastikan, setiap konten writer yang Anda hire atau Anda kerjakan, itu involve atau minima sudah mendapatkan pelatihan tentang bidang yang akan dia tulis tersebut, ya, secara nyata ya, secara real job gitu ya, secara praktis. Jadi tidak hanya dia mengetahui dari teori, atau mengambil dari AI, atau dari situs web yang lain, sehingga nilainya tidak akan signifikan, dan tidak akan memberikan impact yang terlalu baik, baik bagi pengunjung situs web, atau bagi parang-satunya sendiri. Ingat, kalau ketika kita membuat konten, kita itu membuat makanan ya, makanan itu harus lengkap ya, misalkan nasi goreng harus benar-benar menjadi nasi goreng, tidak hanya nasi ditambahkan irisan timun, kemudian acar ya, kemudian juga ditambahkan topping-topping, misalkan telur, potongan telur, potongan ayam, hati, dan yang lain-lain, kerupuk gitu ya, mungkin sedikit air sayuran, tidak lupa juga dengan minumnya ya, seperti itu, mungkin juga dengan buahnya, yang sesuai dengan nasi goreng, dan yang lain-lain. Jadi, baik konten tersebut dibuat oleh langsung subject matter expert, atau dibuat dari penerbiter, pastikan konten tersebut dibuat dengan sebaik mungkin, selengkap mungkin, dan selayat mungkin.